Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bikin lagi jajanan anak sekolah Tanpa berlama-lama, yuk kita simak aja langsung ke tutorialnya Baik, yang pertama disini saya akan iris-iris dulu daun bawangnya Ini daun bawangnya sebanyak 2 tangkai Eh, 2 tangkai, 1 tangkai ya Maaf Cuma ini yang besar Kita iris kecil-kecil seperti ini ya Oke, nah ini untuk daun bawangnya Sudah saya iris-iris Dan ini daun bawangnya saya akan pindahkan ke dalam baskom yang agak besar ini ya Kita pindahkan Berikutnya saya akan masukkan 250 gram tepung terigu Ini saya gunakan tepung terigunya yang berprotein rendah ya Atau tepung terigu curah Dan selanjutnya ini ada tepung tapioca atau kalian bisa menggunakan tepung sagu juga tepung aci ya Kita gunakan sebanyak 8 sendok makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, untuk 8 sendok makan Jadi jangan putung untuk ukurannya ya Yang biasa aja Dan selanjutnya ini ada 1 sendok teh Penyedap rasa 1 sendok teh garam Dan ini ada merica bubuk Setengah sendok teh Lalu ada 3 siung bawang putih yang sudah saya haluskan Selain bawang putih ini juga kalian bisa menggunakan bawang putih bubuk Disini saya akan tambahkan 1 butir telur Nah, lalu disini saya sediakan 600 ml air Ini airnya air bening ya Kita tambahkan dulu sedikit kira-kira 100 ml Nah, kita aduk dulu perhan-perhan Jadi untuk airnya jangan dulu dimasukkan semua ya Oke, kita aduk dulu ini sementara Nah, jadi airnya kita gunakan secara bertahap Oke, kita tambahkan lagi airnya Nah, ini untuk airnya kita masukkan sampai habis ya Tapi dengan cara perlahan-lahan ya Jadi maksudnya biar nanti adonannya itu tidak ada yang menggerin dia Oke, kita aduk terus Oke, nah ini adonannya sudah tidak ada yang menggerin dia ya Seperti ini Tapi ini adonannya masih dalam keadaan sangat kental benar-benar ya Nah, ini ada sisa air yang tadi Kita masukkan aja semua ya Oke, nah ini kita aduk perlahan-lahan ya Sampai tercampur merata sama airnya Oke, nah ini tepung yang tadi kental sudah tercampur merata ya Jadi ukurannya seperti ini ya Tidak terlalu encer-encer banget Dan tidak kental juga ya Oke, sekarang kita ke tahap yang berikutnya Nah, disini saya sediakan basho ukuran kecil ya Ini satu bungkusnya isi 20 butir dengan harga Rp6.000 per bungkus ini ya Ini untuk belinya banyak di pasar ya Di pasar tradisional kalian bisa beli Oke, jadi untuk satu basho ini kita potong menjadi dua bagian Nah, setelah dipotong menjadi dua kita potong lagi ya Seperti ini Jadi, satu basho kita bikin atau kita potong menjadi empat buah ya Nah, selain menggunakan basho juga kalian bisa Ini untuk isinya bisa menggunakan Apa? Otak-otak Sosis dan lain-lain ya Kalau saya ini pilih menggunakan basho ya Baik, nah ini sudah saya potongin semua basho-nya ya Jadi, dari satu basho kita potong menjadi empat bagian Nah, disini kita sediakan tusuk sate ya Nah, ini kita tusukin menggunakan tusuk sate ya Dari satu tusuk ini kita cukup tambahkan tiga aja ya Oke, nah ini dari satu tusuk Saya akan tambahkan tiga potong Oke, nah dikasih lebih aja ujungnya sedikit ya Ini kita coba lagi Kita tusuk aja Oke, nah jadi untuk basho-nya kita tusukin seperti ini ya Kita lakukan sampai selesai Oke, disini ada wajan yang sudah saya panaskan ya Nah, ini sudah saya beri minyak Nah, ini wajannya sudah panas ya Disini saya akan beri adonan yang tadi ya Ini adonan terigu yang tadi sebanyak satu cintung Nah, ini saya gunakan cintungnya cintung sayur ya Tapi ini ukuran cintung sayurnya Ukuran cintung sayur yang kecil ya Oke, ini kita buat dadar ya Diamkan sebentar Nah, setelah hilang yang warna putihnya ya Sudah berubah menjadi agak kecelat-kecelatan Seperti ini kita angkat aja Oke, teman-teman Nih, kita coba lagi ya Ini masih ada minyaknya ya Kita ambil aja satu cintung Nah, kemudian kita bikin lingkaran seperti ini Oke, tidak usah lebar-lebar ya Ukurannya cukup segini aja Nah, ini kita diamkan ya Nah, ini ada yang warna putih ini Nanti kalau sekiranya warna putih ini sudah hilang Itu bisa diangkat ya Nah, seperti ini ya Jadi sudah tidak ada warna putihnya lagi Ini bisa diangkat Oke, kita angkat Nah, sekiranya ini minyaknya sudah agak kering ya Jadi ini kita olesi bagian pinggirannya aja Nah, kita olesi bagian pinggirannya aja Seperti itu Cukup sedikit aja ya Nggak usah banyak-banyak Oke, kita aduk-aduk dulu nih adonannya Kemudian kita masukkan ya Sebanyak satu cintung Oh ya, untuk apinya kalian gunakan Api yang sekecil mungkin ya Nah, ini api yang saya gunakan Sangat kecil sekali ya Oke, nah ini untuk kulitnya sudah jadi ya Nah, jadi kita ambil satu lembar Oke, ini kita geser ya Oke, kita ambil satu lembar Kemudian kita ambil satu tusuk baso yang sudah kita tusukin tadi ya Ini sudah saya tusukin semua Nah, kemudian si baso ini kita bungkus menggunakan kulit ini ya Oke, nah disini juga saya sediakan terigu ya Yang dicairkan untuk lemnya Oke, nah ujungnya kita kasih lem aja Nanti biar pasti gorengnya Enggak lengket ya Enggak apa Enggak merekah Biar lengket Oke Nah, hasilnya jadi seperti ini ya Ini kita coba sekali lagi Oke Oke, nah kita lakukan seperti ini sampai selesai ya Nah, ini sudah saya gulung semua basonya Nah, ini ada dua macam ya Kalau ini hasilnya mulus Dan ini satu lagi boek ya Kalau yang boek ini bikin dadarnya Apinya itu terlalu kebesaran ya Digunakan apinya sekecil mungkin Jadi hasilnya seperti ini Nah, ini bisa kalian simpan dulu di kulkas atau di projen Untuk beberapa hari Ataupun bisa langsung digoreng ya Nah, sekarang saya mau goreng Baik, nah disini sudah saya sediakan minyak yang panas ya Dan sudah saya kecilkan apinya Nah, kemudian kita goreng Ini kita goreng secukupnya aja Menggunakan api kecil ya Jadi sebelum minyaknya Eh, kalau minyaknya sudah panas Kita kecilkan aja apinya ya Oke, saya akan goreng segitu dulu Karena cuma cukup segini ya Oke, jangan lupa untuk dibolak-balik Biar matangnya merata Nah, ini kita goreng Sampai warnanya Agak kekuning coklat-coklatan ya Nah, ini warnanya sudah kecoklat-coklatan ya Kita angkat aja Nah, untuk mengangkatnya Jadi diberdirikan seperti ini ya Jadi biar minyaknya itu turun Baik semua Nah, ini yang sudah matang ya Jadi satu tusuk ini bisa kita jual Dengan harga seribu sampai dengan dua ribu rupiah Jadi walaupun dijual seribuan Ini tetap masih ada untungnya ya Kalau ingin untungnya besar Kalian bisa jual dengan harga dua ribu rupiah Oke, sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh